Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini kita Kedatangan Honda CB 150R ya Ini saya baru pertama kali Nemuin kasus Patah di rangka ya Ini ya Garang kena lubang yang Maksudnya yang parah gitu kan Sama Buat beban berat tuh jarang banget Soalnya saya tau ini pemakaian dia Kanan kiri patah Saya tau persis motor ini Ini punya temen saya ya Jadi motor itu Cuma buat warahwiri ke kantor Kemarin patahnya itu Baru satu Dan dipaksain jalan Malah dua-duanya yang patah Ini dibawa jalan udah geol-geol Nggak karuan Soalnya kan kekuatannya disini Di rangka Udah parah banget buat jalan Paling nanti kita copotin dulu Tenggi-tengginya sama mesinnya Baru kita las lagi Disini Kita las ulang Pakai las Karbit ya Kanan kiri Nanti kita copotin dulu Nah ini kondisinya ya Kondisi setelah dibongkar Mau kita sisain kerangkanya Putus Mesinnya nanti kita copot dulu Baru kita las Parah Parah Ini sebenarnya bisa diganti Kerangka ya Pakai yang copotan Cuma Mindahin Nomor kerangka Karatan Ini lagi dipretelin dulu Halo 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 Sambil Ngomong Ngomong bayi Tipis banget ya Nah ini udah terlepas ya Kerangkanya ya Udah terlepas paroh Ini patahannya nih Apa dibikin kayak gini aja ya Dikasih roda sini Ini nanti dipasang setang Kayaknya lucu nih Cakep nih Cantik Ini kita predelin dulu Lepas mesin Baru kita las Proses pengelasan rangka Pakai las carbit Ini berhubung kita gak punya Las carbitnya Kita bawa ke tukang Las kenal pot Las kenal pot Labir -lapinted do Bawa ke telan pot Mementara New Bawa ke tukang Pulein Isla Lepas 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 Nah ini yang kemarin kita last ya Ini motor udah kelar Rangkanya udah kita cat juga Ini di bagian ini Kanan kiri Ini kita kasih tempul lagi Lalu kita cat Ini yang sebelah kanan Ini saya jamin awet Karena kemarin Dia putus itu Gara-gara ini nih Baut framenya patah Baut yang ini Ini kemarin patah Nggak ada bautnya Dan bos-bosannya pun ini hilang Ini kita akalin pakai bos-bosan roda ya Ini hasilnya kemarin Kepanjangan kita beli Terus kita potong Jadi si rangka ini Nggak ada tahanan lain ya Nggak ada bantuan lagi Jadi dia menyangka sendirian Menyangka badan kita ya Alhasil ini patah Nggak kuat Jadi buat teman-teman Perhatikan Apabila baut ini patah Langsung diganti Syukur-syukur Jangan dinaikin dulu ya Kalau dinaikin ya Bakalan kayak gini nih Patah Karena jarang banget Kasus kayak gini nih Patah di rangka Oke gitu aja Info dari saya Semoga bermanfaat ya Buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa